Sidang prapradilan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Petris Rio Capella, hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Prapradilan diajukan karena KPK tidak berwenang melakukan penyidikan. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Petris Rio Capella, hari ini akan menjalani sidang prapradilan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka ini dilakukan karena Rio menilai KPK tidak berwenang melakukan penyidikan, karena kasus yang menjalat Rio tidak mencapai 1 miliar rupiah. Selain itu proses penetapan Rio sebagai tersangka juga dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Kelu Capella disangka menerima uang 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera Utara Nonaktif Datot Pujo Nugroho. Uang ini diberikan dalam kaitannya dalam kasus dana bantuan sosial sumut yang diusut ke Jaksaan Agung. Terima kasih.